hai 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 guys kembali lagi channel saya Hendrik Dev Opsial apa kabar semuanya semoga dalam keadaan saya semuanya guys Oke terima kasih karena telah mengklik video ini nah sebelum kita lanjut dengan videonya saya harap teman-teman mau untuk mensubscribe channel ini guys dan buat kalian sudah subscribe terima kasih banyak guys kita lanjut ke dalam videonya guys Nah kali ini kita akan membahas bagaimana caranya bisa menghasilkan uang di dalam aplikasi toko kripto guys Oke kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya nah sebelumnya disini saya sudah melakukan pendaftaran di dalam aplikasi toko kripto ini guys Nah apa sih aplikasi toko kripto aplikasi toko kripto merupakan aplikasi jual beli koin kripto guys yang dimana kita bisa mendapatkan uang dengan cara yang pertama kita bisa membeli koin kripto selagi harganya murah kemudian kita bisa menjualnya ketika harganya sudah mahal maka disitu kita bisa mendapatkan keuntungan guys di selisih dari pembelian kita dan penjualan kita guys dan kemudian juga disini nanti kita bisa mendapatkan keuntungan atau cara-cara lainnya dengan cara kita bisa staking di dalam aplikasi toko kripto ini guys Nah bagaimana cara stakingnya nanti saya akan berikan videonya guys jadi teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai jangan di skip-skip ya guys Oke yang pertama disini teman-teman nanti bisa download aplikasinya di toko kripto atau di playstore teman-teman bisa download dengan pencarian toko kripto atau teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi di situ saya akan sediakan linknya untuk teman-teman download aplikasi toko kripto kemudian nanti teman-teman bisa mendapatkan akun toko kripto teman-teman dan setelah itu teman-teman bisa melakukan verifikasi di atas ini guys disini teman-teman bisa klik yang di pojok kanan atas kemudian nanti teman-teman bisa pilih identifikasi on-tentikasi yang gimana teman-teman disuruh untuk melakukan verifikasi identitas teman-teman gimana teman-teman harus menyediakan KTP atau kartu keluarga teman-teman Oke setelah itu teman-teman sudah bisa melakukan perdagangan di dalam aplikasi toko kripto ini Bagaimana caranya teman-teman harus masuk ke dalam dompet terlebih dahulu kemudian disini teman-teman melakukan setoran kita langsung saja melakukan setoran dan setelah itu teman-teman bisa klik disini BDR ini mananti kita langsung saja pilih dana atau metode setoran kita disini ada permata gopay dana dan shopeepay disini saya menggunakan permata ya guys Nah untuk caranya teman-teman teman-teman tinggal salin disini salin yang nomor virtual akun permata teman-teman kemudian setelah disalin teman-teman pergi ke dalam aplikasi mobile banking teman-teman Oke guys disini setelah sudah masuk teman-teman langsung saja masuk ke dalam transfer sini teman-teman klik transfer kemudian tambah daftar baru setelah itu teman-teman pilih bank tujuan yaitu bank permata tinggal cari saja Nah kita klik kemudian tempelkan disini untuk nomor dari virtual akun permata teman-teman Nah setelah itu teman-teman klik disini lanjutkan Oke disini teman-teman disuruh untuk memasukkan nominal transfer yang akan teman-teman setorkan ke dalam akun dari toko kreator teman-teman disini saya akan coba untuk transfer sebesar 3 juta saja Oke setelah itu teman-teman tinggal klik disini transfer Nah perlu diperhatikan disini untuk melakukan setorannya teman-teman hanya memerlukan biaya admin atau harus memayar biaya admin sebesar 6500 rupiah jadi setelah itu teman-teman tinggal klik saja disini transfer kemudian kodenya dimasukkan ya guys kode pinnya mungkin nanti disini untuk pemasukan kode pinnya tidak akan terekam layar karena pembatasan dari aplikasi BRIMO atau mobile banking guys Oke kemudian setelah itu teman-teman akan ditampilkan seperti ini dan disini untuk pembayarannya sudah berhasil gas atau transaksinya sudah berhasil kemudian tentuan bisa langsung saja masuk ke dalam aplikasi toko kreator teman-teman Nah setelah itu teman-teman tinggal balik saja setelah sudah mentransfer kemudian teman-teman disini Scroll kebawah nah disini kalian perhatikan untuk estimasi atau saldo dari toko kripto kita sudah bertambah gas atau sudah masuk ke dalam akun toko kripto kita jadi disini kita sudah bisa melakukan pembelian aset dari kripto yang ada di dalam toko kripto ini nah bagaimana caranya teman-teman tinggal masuk ke dalam pasar teman-teman tinggal klik pasar kemudian disini jika teman-teman memiliki BDR atau rupiah teman-teman bisa klik disini yang fiat teman-teman pilih fiat kemudian disini kalian bisa perhatikan sangat banyak untuk aset-aset kripto yang diperdagangkan teman-teman di dalam toko kripto ini guys seperti ada dan ada atau cardano ada alis atom bnb btc dan doge ada juga disini Polkadot ethereum dan lain-lain disini kalian bisa lihat guys dan kemudian jika kalian ingin membeli teman-teman tinggal klik saja disini contohnya jilika klik saja koinnya kemudian teman-teman bisa perhatikan disini teman-teman tinggal klik saja disini beli Oke setelah itu teman-teman bisa perhatikan disini untuk cara pembeliannya teman-teman tinggal masukkan total BDR disini disini teman-teman masukkan misalnya saya akan beli Rp50.000 saja Oke disini saya sudah membeli atau saya ingin membeli Rp50.000 di harga 622 jilika guys jadi setelah itu teman-teman tinggal klik saja disini beli Oke klik beli kemudian untuk pembeliannya sudah berhasil teman-teman bisa kembali kemudian masuk ke dalam pesanan disini nah disini untuk pesanannya teman-teman akan tercatatkan disini guys masuk dalam dalam catatan perdagangan nah disini kalian bisa perhatikan untuk pembelian jilika di harga 622 sudah terbeli ya guys sebesar Rp49.680 karena disini sudah dipotong biaya admin ya guys sebesar 0,08 jilika guys kemudian disini teman-teman tinggal masuk ke dalam dompet dan disini kalian bisa perhatikan kita scroll lagi atau refresh nah disini kalian perhatikan untuk jilikanya langsung sudah ada di sini guys jadi nominal jilika yang ada di akun teman-teman sudah ada di sini yaitu sebesar 79,92 jilika guys jadi seperti itu guys untuk bisa melakukan pembelian di dalam aplikasi Tokocrypto nah setelah itu jika teman-teman teman-teman rasa aplikasinya atau koin koin jilikanya maksud saya sudah naik harganya maka teman-teman bisa langsung saja melakukan penjualan tinggal masuk ke dalam pasar kemudian tinggal klik saja disini jilika kemudian seperti tadi teman-teman tinggal klik disini jual dan setelah itu teman-teman bisa pelilih disini yaitu 100% atau 50% atau juga nanti teman-teman bisa masukkan jumlah jilika yang ingin teman-teman jual nah disini caranya tinggal klik saja disini misalnya saya akan menjual seluruhnya kemudian tinggal klik disini jilika di harga 621 pera guys teman-teman tinggal klik saja disini jual namun teman-teman disini saya beritahu bahasanya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan jika koin yang teman-teman beli itu tadi sudah naik guys nah kalau belum naik berarti teman-teman belum bisa mendapatkan keuntungan guys nah setelah itu teman-teman tinggal klik saja disini jual dan kemudian untuk proses penjualannya sedang diproses ya guys di dalam buka pesanan disini nanti teman-teman bisa lihat untuk orderannya di pesanan nanti disini ada buka pesanannya jadi disini riwayat penjualan teman-teman nah bagaimana cara selanjutnya teman-teman nanti bisa memasukkan kode referral jadi ketika teman-teman melakukan pendaftaran teman-teman bisa nanti masukkan kode referral yang dimana nanti teman-teman akan mendapatkan komisi dari setiap perdagangan yang dilakukan guys nah disini nanti teman-teman ketika merdaftar teman-teman bisa menggunakan kode referral saya jika teman-teman mau dan juga disini teman-teman bisa mengikuti juga program referral teman-teman tinggal masuk ke dalam profil disini di bagian pojok kanan atas teman-teman lihat disini referral teman-teman klik saja disini referral nah disini akan ditampilkan keampilan seperti ini guys jadi untuk undang-teman teman-teman akan mendapatkan 20% ya guys 20% dari setiap perdagangan referral dari teman-teman oke untuk cara mengundangnya gampang sekali teman-teman tinggal klik saja disini undang sekarang kemudian disini salin referralnya referral ID atau juga lebih mudahnya disini teman-teman bisa langsung saja salin disini yang disini referral ID default teman-teman salin atau tuliskan setelah itu bagikan kepada sosial media teman-teman dan setelah itu teman-teman akan mendapatkan komisinya guys Nah untuk stakingnya saya akan bahas di video selanjutnya guys agar durasi video ini tidak begitu panjang ya guys jadi teman-teman pastikan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar nanti bisa mengetahui informasi atau video-video terbaru dari channel ini guys Nah buat kalian sudah subscribe terima kasih banyak guys semoga semakin sehat dan semakin lancar rezekinya jadi sampai jumpa ke dalam video-video selanjutnya